Hai, conference. Di sini kita punya soal tentang aritmetika sosial. Di soal ini kita membicarakan tentang harga awal, diskon, dan harga akhir. Nah, perhatikan di soal ini kita diberikan daftar harga dan besar diskon. Seperti pada tabel ya, kita bisa lihat. Lalu kita diminta mencari pernyataan yang benar. Maka, karena di sini kalau kita lihat pernyataannya itu adalah mengenai selisih ya, jadi kita harus cari dulu nih harga akhirnya setelah diskon gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan, di sini kita lihat untuk diskon ya, itu mengurangi harga awal, harga sebelum diskon ya. Jadi setelah di diskon harganya itu jadi lebih murah atau lebih sedikit gitu. Nah, untuk mencari harga akhir setelah diskon, kita harus cari dulu ya. Di sini itu kan persennya kita lihat untuk yang toko A ya, diskonnya itu 10%. Maka, sisanya yang tidak di diskon itu berarti adalah 100% dikurang 10%, gitu kan ya. Jadinya 90%. Nah, jadi kalau kita belum di diskon, itu dihitungnya itu utuh. Nah, utuh itu 100%. Setelah dikurang diskon, itu adalah harga akhir. Nah, maka di sini kita lihat utuhnya itu adalah 100% ya, sebelum di diskon. Lalu di diskon 10%, berarti yang tadinya 100% kita kurang dengan 10%, maka jadi 90%, gitu. Nah, maka harga akhir, ya di sini kita buat tabel daftar harga akhir. Pertama untuk toko A dulu, berarti di sini harga akhirnya itu adalah 90% kita cari dengan harga awalnya. Di mana, persen itu sama aja dengan perseratus, maka 90% itu sama aja dengan 90 perseratus. Maka, 90 perseratus kita cari dengan harga awalnya yaitu 96 ribu ya untuk toko A, berarti RP 96 ribu. Maka, kita bisa sama-sama coret nolnya di sini 2, yang di penyebut juga 2. Maka, penyebutnya jadi 1. Nah, penyebut 1 itu udah boleh diabaikan, maka di sini kita sudah tinggal menghitung 90 dikali dengan 960. Nah, kalau kalian hitung, 90 dikali dengan 960, hasilnya adalah 86.400. Maka, hasilnya itu dalam rupiah ya. Jadi, RP 86.400. Nah, dengan cara yang sama kita cari untuk yang B, C, dan D. Di sini yang B diskonnya 20%, maka harga akhirnya itu 100% dikurang 20%, jadi 80%. Maka, 80% yaitu per 100 ya, dikali harga awalnya yaitu 100 ribu dalam rupiah. Maka, kita seperti tadi ya coret aja nolnya 2, di sini juga coret 2, maka jadinya 80 dikali dengan 1000, maka jadinya RP 80 ribu. Kemudian, untuk yang C, di sini kita punya diskonnya 35%, maka 100% dikurang 35%, menghasilkan 65% ya. Maka, di sini 65 per 100, dikali dengan harga sebelum diskon yaitu RP 120 ribu. Maka, coret nolnya 2, lalu kalikan 65 dengan 1200. Kalau kalian hitung, itu hasilnya adalah 78 ribu, maka RP 78 ribu. Lalu, untuk yang D, yang toko D, di sini diskonnya 40%, maka jadinya 100% kurang 40%, yaitu 60%. Maka, 60 per 100 dikali RP 140 ribu. Nah, kalau kita lihat, ini coret nolnya 2, maka jadinya 60 dikali dengan 1400, di mana kalau kalian hitung, itu hasilnya adalah 84 ribu. Maka, di toko D, harganya adalah 84 ribu. Sekarang, kita lihat pernyataannya untuk yang A, selisih harga tas sekolah di toko A dan toko B. Kita lihat, di toko A, 86 ribu 400, di toko B, 80 ribu. Maka, selisihnya adalah A kurang B, gitu ya. A kurang B, yaitu 86 ribu 400 dikurang 80 ribu. Maka, kalau kita lihat, hasilnya 6 ribu 400, benar kan ya? Nah, maka jawabannya itu adalah yang A. Kalau kalian hitung, yang B, C, dan D itu jawabannya akan salah. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.